Intro Ahmad Duratun Nasihin 42 tahun yang merupakan residivis pencurian yang tak kunjung jerat telah ditangkap kembali oleh polisi untuk keempat kalinya Penangkapan ini terjadi di kos-kosan di Jalan Puro Demak, Gang Air Manjo, Desa Pemecutan, Kelot, Denpasar Barat pada 31 Agustus 2023 Kapolset dan Pasar Barat, Kompol IGA Madeari Herawan mengungkapkan bahwa Ahmad Risa Ramendan, 27 tahun, melaporkan bahwa sepeda listriknya telah dicuri saat sedang berbelanja di Pasar Tegal Harum pada Jumat 25 Agustus 2023 Setelah memeriksa rekaman CCTV, polisi dapat mengidentifikasi pelaku yang mengambil sepeda listrik tersebut Tim opsional reskrim Polset dan Barat dengan cepat menangkap Duratun di daerah Glogor cari pemogan dan pasar selatan dan mengakui perbuatannya Pelaku mengambil sepeda listrik korban dengan mudah lalu menjualnya seharga 1 juta rupiah Duratun yang tak bekerja dan mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memiliki catatan kriminal yang panjang Ini adalah kali keempatnya masuk penjara dengan 3 penahanan sebelumnya di Polset dan Barat dan 1 di Poresta dan Pasar Kini Duratun dihadapkan pada ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 7 tahun berdasarkan pasal 363 KHP tentang pencurian dengan pemberatan Tim Pali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!